Karena itu kita semua mesti selalu buat bertakwa kepada Allah dengan ta'wah yang sebenar-benarnya Yang dimana dikatakan dalam firman Allah yang ayatuhindas Allah katakan dalam ayat ini Wahai orang-orang yang bertiman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya ta'wah Ta'wah ini artinya menjalankan perintah Allah dan menjauhkan semua larangan Allah Kita disuruh sama Allah untuk menjalankan semua perintahnya dan menjauhkan semua larangannya Atau yang disebut ta'wah dengan sebenar-benarnya Dan janganlah kalian malu melayangkan beragama Islam Dan dimana juga dikatakan oleh hadis Nabi yang diruayatkan oleh Ibn Tirmidiy Di mana saja anda berada Dan iringilah perbuatan jahat kalian dengan perbuatan baik Maksudnya kita berbuat setelah kita berbuat maksiat Kita tobat sama Allah Kita iringi dengan perbuatan baik Kita mesti tobat dengan nasuhah Tobat dengan semur dimurnya Tapi kita tidak boleh bertobat dengan main-main Itu sahabat saja mempermainkan Allah Kalau kita sebentar-bentar bertakwa Sebentar-bentar menjalankan maksiat itu sama saja mempermainkan Allah Tanpa Maka ia akan mengampuninya Jika kita sungguh-sungguh ingin bertobat Maka ia akan mengampuninya Dan pergawilah manusia Makanya nih Para pemuda-pemuda Pergawilah teman Yang membawa kita Kepada kebenaran Membawa kita ke syurganya Allah Kalau ada teman mengajak kemaksiatan Jangan kita tiruin Jangan kita temenin Kita nasihatkan Kalau mereka gak bisa dinasihatkan Biar mati aja Itu saja yang Al-Fadr bisa sampaikan Kalau ada salah katanya Mohon maaf Wa'alaikumu Wassalamu'alaikumu Warahmatullahi Wabarakatuh